Sosok mantan Kapolsek bernama Kamarudin, 65 tahun di Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan, harus meregang nyawa di halaman rumahnya. Diketahui ia tewas, seusai ditikam oleh dua orang tak dikenal. Polisi yang menangani kasus tersebut menyebut dua pelaku saat ini masih dalam pengejaran. Dikutip dari Kompas.com, dua orang pelaku itu kabur ke arah Kabupaten Boni. Peristiwa tragis ini terjadi pada Rabu 9 Februari 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Wakil Kepolisian Sektor Lilirilau, Ibtu Tachudin, mengatakan awalnya korban hendak menolong anaknya ayat 27 tahun yang dikejar oleh dua pria menggunakan sepeda motor. Korban tewas di lokasi kejadian dengan luka tikaman badik di dada. Kamarudin merupakan seorang purnawirawan polisi dengan pangkat terakhir komisaris polisi atau kompol dan terakhir menjabat sebagai Kapolsek Amali. Hal itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Bone, Ibda Rayendra. Saat ini polisi masih mengejar kedua pelaku yang diduga kabur menggunakan sepeda motor trail ke arah Kabupaten Boni. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!